Intro Perkenalkan, saya Salman Fauzi, mahasiswa KKN 71 Universitas Jember Program kerja KKN saya berada di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Tema yang saya ambil yaitu teknologi dan informasi dalam penanganan dampak COVID-19 Salah satu sektor yang terdampak COVID-19 di Desa Genteng Kulon adalah pertanian Permintaan jahe di masa pandemi sangat tinggi Namun tanaman jahe milik petani di Desa Genteng Kulon kurang mendapatkan asupan unsur hara Sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman jahe cenderung lambat dan tidak subur Potensi melimbahnya limbah batang pisang yang ada di Desa Genteng Kulon dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair atau liquid biofertilizer Hal ini dapat mengurangi biaya produksi petani jahe karena bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan dari lingkungan sekitar Program kerja KKN yang saya laksanakan adalah membuat liquid biofertilizer atau pupuk organik cair dengan bahan dasar limbah batang pohon pisang Tujuannya adalah untuk menciptakan petani yang mandiri untuk menghasilkan pupuk organik sendiri dan menghindari pupuk kimia Selain itu untuk meningkatkan mutu tanaman jahe petani Kegiatan-kegiatan pada KKN yang saya lakukan meliputi Pelatihan dan pendampingan pembuatan liquid biofertilizer atau pupuk organik cair Pelatihan dan pendampingan pengemasan pupuk organik cair Pelatihan dan pendampingan pelabelan pupuk organik cair Pelatihan dan pendampingan aplikasi pupuk organik cair pada tanaman jahe Dan evaluasi selama kegiatan KKN dilaksanakan Adapun pembuatan pupuk organik cair berbuahan dasar pohon pisang Dapat dibuat dengan menyiapkan bahan-bahan dan alat sebagai berikut ini Bahan yang dibutuhkan adalah cacan limbah batang pohon pisang Larutan gula 1 kg Em4 1 liter Dan air 50 liter Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah Gunting Tong fermentor Botol aqua Ukuran 1,5 liter Tali rafia Kater Solasi Plastik benik Koreati Dan selang Berikut ini adalah prosedur kerja Untuk pembuatan liquid biofertilizer Cacalah limbah batang pisang Hingga ukuran 2-5 cm Masukkan ke dalam tong fermentor Tambahkan air 50 liter Tambahkan EM41 liter Tambahkan larutan gula 1 kg Dan aduklah hingga merata Tuteplah tong fermentor dengan plastik bening Dan sambungkan dengan botol aqua panampung gas melalui selang Kemudian tinggal menunggu proses fermentasi Sampai 12 hingga 14 hari Setelah proses fermentasi selesai Pupuk dikemas dengan botol ukuran 1 liter Kemudian dilakukan pelebelan Dengan label yang telah didesain secara pribadi Dan pupuk siap untuk diaplikasikan pada tanaman jahe Aturan pake adalah menggunakan perbandingan 1 banding 15 1 liter pupuk organik cair Dicampur dengan 15 liter air Dengan dosis 200 hingga 300 ml per tanaman Seperti apa pendapat petani mengenai pupuk organik cair ini? Berikut merupakan pendapat dari petani mengenai pupuk organik cair yang telah dibuat Saya berharap produksi pupuk ini dapat terus dilakukan oleh petani Agar kebutuhan pupuk tidak bergantung pada pupuk sintetis atau kimia Dan tanaman jahe menjadi lebih sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!